Kepala Staff Pasukan Pertahanan Israel atau IDF, Lieutenant General Herzi Halefi berjanji akan memberikan respons atas serangan ratusan drone dan rudal Iran. Dikutip dari Jerusalem Post, Kabinet Perang Israel telah memutuskan tindakan yang tegas untuk membalas serangan Iran pada Sabtu lalu. Namun, respons yang diberikan Israel harus sesuai dengan keinginan Amerika Serikat. Diketahui, Iran meluncurkan rentetan rudal dan drone sebagai pembalasan atas pengeboman Israel di Damascus, Suriah pada awal April. Beberapa perwira senior Pasukan Kutskops Garda Revolusi Islam atau IRGC dilaporkan tewas dalam serangan tersebut. Namun, IDF mengatakan bahwa mereka berhasil mencegat sebagian besar proyektil yang masuk dengan bantuan dari seputu. Herzi Halefi mengklaim hanya mengalami kerusakan kecil pada pangkalan udara Nevatim dekat Beersheba, salah satu lokasi yang terkena serangan Iran. Sementara itu, Kabinet PM Netanyahu telah setuju untuk mengambil tindakan sebagai respons terhadap serangan Iran. Pembalasan tersebut harus dapat diterima oleh Amerika Serikat dan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Washington. Terima kasih telah menonton!